Thumbnail yang bagus akan tampil menonjol dan menarik perhatian penonton. Untuk itu, penambahan thumbnail secara custom pada video youtube sangatlah penting, agar orang lebih tertarik dan pada akhirnya mengklik video kita. Ini adalah video lanjutan dari dua video sebelumnya. Link videonya saya sertakan di deskripsi. Karena pertimbangan durasi, maka videonya dibagi-bagi per session. Nah, di video kali ini saya akan mengulas secara singkat tentang bagaimana cara membuatan thumbnail video youtube di android. Di sini saya contohkan dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Sebelum melanjutkan videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya, agar saya lebih bersemangat untuk terus berbagi. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Disclaimer dari saya, video ini mutlak pendapat saya. Tentu saja video ini jauh dari kata sempurna dan tidak mungkin dapat memuaskan kamu. Jika di antara kamu ada yang kurang sepakat tentang hal yang saya sampaikan, itu sah-sah saja. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Di sini kita sama-sama belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video ini, bahwa saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat tanmil video YouTube di Android melalui aplikasi KineMaster. Seperti kita kata bersama, bahwa tanmil video adalah salah satu metadata yang akan dibaca oleh algoritma YouTube untuk merekomendasikan video tersebut. Sesungguhnya banyak cara untuk membuat tanmil video YouTube, dan ada banyak pula aplikasi yang tersedia di Playstore untuk membuatnya. Namun di sini saya akan mencontohkannya menggunakan aplikasi KineMaster. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja videonya. Buka aplikasi KineMaster, lalu buat baru, pilih aspek rasio, saya pilih 16x9, lalu klik berikutnya, lalu ambil latar, saya contohkan yang warna merah saja ya. Kemudian ambil lapisan, jika ingin beberapa warna di tampilan tanmilnya. Pilih warna kembali, misalkan warna biru saja, ini digeser-geser, misalkan seperti ini, jika rasa cukup, klik checklist. Lalu tambahkan hal-hal yang bersangkutan dengan video yang akan ditambahkan thumbnail tersebut. Semisal saya pilih media, kemudian saya cari tambahan-tambahan untuk melengkapi. Misalkan ini, tinggal digeser, misalkan di sini, lalu klik lapisan, tambahkan teks, ubah font, tinggal cari saja font yang sesuai, misalkan coba yang ini. Lalu bisa diubah warna, misalnya saya pilih warna biru. Lalu geser, untuk menambahkan border pada teks, klik warnanya, pilih putih misalkan, bisa ditambahkan gambar lagi misalkan. Pada intinya, ini hanya basicnya saja, kamu nanti yang akan lebih berkreasi untuk membuat thumbnail yang lebih menarik. Setelah ini dianggap selesai, untuk menyimpannya itu tinggal klik tanda kotak yang ada di sebelah kiri, ini screenshot ya. Tangkap dan simpan, ada 3 pilihan, tangkap dan tambahkan sebagai klip, atau tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Jadi yang paling atas pilihnya ya. Dan hasilnya, seperti ini. Setelah selesai membuatnya, kemudian tinggal menambahkannya pada video yang dimaksud. Kesimpulan dari saya, buatlah thumbnail yang menunjukkan isi video kamu, dengan ukuran maksimal 2 MB. Selamat mencoba, dan semoga berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan, jika terasa bermanfaat, silahkan klik tombol like. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, dan mari kita raih sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.